Apa yang kamu pikirkan tentang Jackmania? Kan rame banget nih, saya sempur mendukungnya. Ih, ada pesawat! Tuh, kita gak boleh bukan pesawat, kayak helikopter. Halo semuanya, Tindo Sport. Ketemu lagi di program Sport Vlog, bersama saya, Avila Fadila. Dan seperti biasa, di program Sport Vlog akan ada keseruan di stadion. Sekarang saya ada di stadion utama gelora Bung Karno. Dan hari ini akan ada pertandingan. Bukan, hari ini ada official training dari Persija Jakarta yang akan melawan BKMAX Tin. Eh, awet nih! Aduh, lupa lagi nama klub Vietnam ini susah banget. BKMAX Binturong, kalau gak salah ya. Nanti kalau misalkan salah koreksi sedikit. Ini kebetulan adalah hari Senin, tanggal 24 Februari. Dan besok Persija akan menghadapi BKMAX ini, klub Vietnam, nanti hari Selasa, tanggal 26-nya. Di sini juga nih, dan di sekitar stadion juga udah ada persiapan dari para official broadcast yang siap menggelar pertandingan besok. Kita lihat nanti keseruannya gimana. Huuuh, ini ah. Aduh, ini AFC rada sedikit pelit ya. Bener-bener ketat banget, kita gak boleh ikut latihannya. Eh, ada pesawat! Tuh, kita gak boleh ikut, bukan pesawat, helikopter! Kita gak boleh ikut latihannya sampai habis. Karena, ya gitu deh, karena ini kan yang nyelenggarin AFC, bukan penyelenggara Liga. Penyelenggara Liga kayak Liga 1, jadi agak ketutup latihannya. Nanti setelah latihan, setelah latihan berakhir, kita bisa nunggu para pemembersi aja di mic zone, baru bisa di doorstop. Nah, sekarang saya lagi duduk di pinggirannya GBK nih. Sambil nunggu Persija latihan, belum selesai sih. Cuman, kita udah tanjur pegel, jadi kita duduk. Terus, besok itu pemain barunya Persija, yaitu Silvio Escobar, udah boleh main di lapangan. Jadi, biasanya kita bisa lihat nih, permainannya Escobar di lapangan, bersama Persija. Sama satu lagi kan, pemain Persija yang baru adalah Stephen Fallouet. Cuman, Stephen Fallouet belum bisa main. Karena, kayaknya fisiknya deh. Kalau tadi kata orang-orang, cih orang-orang. Saya emang karena fisik. Belum latihan, belum latihan. Banyak sama Persija. Sama, Rahi Chan yang udah balik ke Persija juga. Belum bisa main besok. Jadi, pemain barunya cuma ada Silvio Escobar yang bisa main. Sama sayangnya, juga gak ada simik ya. Kayaknya, kurang gitu Persija di tahun ini. Kalau misalkan gak ada simik. Simik lagi liburan di Australia. Nah, di belakang saya ini adalah bisnya Persija Jakarta yang akan digunakan cara pemain untuk kembali ke hotel atau ke mesnya mereka. Sekarang saya mau menuju ruang press conference. Apa ya? Ruang mix zone. Jadi, nanti para pemain luaran lewat sini. Nanti kita don't stop salah satu pemain yang ada di Persija. Sekarang saya ada satu pertanyaan. Ya. Bagaimana caranya tentang Jack Mania? Jack Mania? Jack Mania? Ah, crazy. Yup. Full. And single. The whole game. You're a very good supporter. Okay, thank you for the way. Good luck. Bagaimana caranya tentang Jack Mania? Good, very good. Yup. This Jack Mania is nice. Nice. Okay. Are you happy in Persija? Yes, very good. Okay. Apa yang kamu pikirkan tentang Jack Mania? Kan rame banget nih untuk pendukungnya. Jack Mania menurut kamu kayak gimana? Ya, kita harus tetap minta sama Jack Mania. Ya. Tetap men-support. Ya. Biar kita bisa eh motivasi di lapangan. Oke. Dan kita kasih yang terbaik untuk Persija. Terakhir doang saya mau tanya. Kenapa sih Filip Persija untuk menjadi klub barunya? Ya. Ya nomor satu ini eh support yang bagus ya. Ya. Selalu men-support pemainnya biar bisa semangat di dalam lapangan gitu. Dan dan Persija punya banyak pemain yang kualitas ya. Ya itu mungkin yang sedikit yang bikin motivasi untuk saya bisa datang ya. Oke siap. Meskobar ternyata asli gak tekan banget. Nah kalau tadi kita udah nanya-nanya pemain di dalam sekarang saya lagi sama Jack Mania yang datang langsung ke GBK nih. Halo mas. Halo bang. Apa kabar? Baik dong. Apa kabar? Gimana nih predisinya besok Persija lawan prop Vietnam ini? Oh ya kemungkinan ya skornya 3-1 lah buat Persija. Siapa yang gol ini bang? Bruno. Bruno. Simit. Simit dong. Bruno Matos. Rico Rico. Terus siapa lagi? Andi sama Andi. Ramdhani lah. Ramdhani. Sama itu dong minta komentarnya besok kan kemungkinan Paule bakal main nih sama Escobar juga bakal main. Gimana menurut kalian? Ya semoga Persija harapannya kedatangan dia akan lebih baik lagi lah. Pokoknya yang penting besok menang ya. Besok ada nonton kan? Nonton. Dapatkan beli tiket? Tidak dong. Jauh-jauh ini dari Solo. Dari mana? Dari Solo? Dari Solo udah datang kesini demi dukung Persija. Oke deh. Makasih ya bang. Semoga menang. Come and come and fly away. Come and fly away with me. Nah itu deh tadi keseruan saya ngikutin Persija latihan. Official training latihannya Persija. Yang besok bakalan ngelawan BK Max Binturong. Gitu gak sih bacanya? Pokoknya gitulah itu. BK Max ini adalah salah satu klub asal Vietnam yang besok ngelawan Persija di AFC 2019 ini. Dan tadi kita udah minta pernyataan dari Silvio Escobar soal pertandingan besok. Bakal kayak gimana terus soal Jackmania dari Bruno Matos juga. Sama tadi ada dari Paule juga. Yang besok kira-kira bakal 50-50 untuk dimainin sama Coach Ivan Kolev. Dan besok saya mau bikin match day vlog lagi. Di pertandingan besok. Besok itu nanti saya duduknya di tribun bareng Jackmania. Biasanya kan kita kalau media duduknya di tribun media. Tapi besok kita mau mengakratkan diri dengan Jackmania. Dan ikut mereka bareng-bareng bikin koreo. Yes makanya subscribe channel youtube EndoSports sama like video ini. Biar kalian bisa tau kalo misalkan besok saya upload video baru lagi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tempat. Ciao pria.. Dan